Putri Diana masih berusia sangat belia saat menerima lamaran Pangeran Charles Pada 3 Februari tahun 1981, putra sulung Ratu Elizabeth II itu melamar Putri Diana Yang usianya belum genap 20 tahun, sementara sang Pangeran sudah berusia 32 tahun Jauh sebelum mengenal Putri Diana, Pangeran Charles menjalin hubungan Asmara dengan Camilla Rosemary San Pada awal tahun 1970-an, tapi percintaan mereka Candace dan Camilla menikahi tentara kerajaan Inggris Andre Packard Bowles Pada 4 Juli tahun 1973 Meski Camilla sudah menikah, Pangeran Charles rupanya tak bisa menghapus cintanya Mereka pun masih berhubungan meski sang Pangeran sudah mengumumkan pertunangannya dengan Putri Diana Diungkap penulis buku Diana, Hair True Story Andre Martin Putri Diana merasa dirinya sebagai ancaman bagi Camilla Saya bertemu dengannya sejak dini Saya diperkenalkan kelingkaran, tetapi saya adalah ancaman Saya adalah seorang gadis yang sangat muda, tetapi saya adalah ancaman Kata Putri Diana, seperti dikisahkan dalam buku di lansir ekspres Ketika itu, Camilla mengundang Putri Diana makan siang di salah satu restoran mewah di London Putri Diana tak ada prasangka apapun, tapi rupanya Camilla mengatakan sesuatu yang diluar dugaan Ini tentang Pangeran Charles Saya masih berharap bisa menghabiskan waktu bersama Charles saat dia berburu Ucap Camilla pada Putri Diana Seperti diceritakan narator Tracy N. Oberman Dalam dokumentar Charles N. The True Behave Their Wedding Putri Diana pun pernah mengungkapkan Camilla berkata, kamu tidak akan berburu ketika kamu tinggal di Haggrove Kan aku berkata tidak Dia berkata lagi, saya hanya ingin tahu Dan saya pikir sejauh yang dia ketahui Itu jalur komunikasinya Saat itu usia Putri Diana baru 19 tahun Sedangkan Camilla sudah 33 tahun Ia mengakui dirinya belum cukup dewasa melihat gelagat Camilla Yang akhirnya berhasil merebut kembali hati Pangeran Charles Ya, Putri Diana memang terlalu lugu Masih terlalu tidak dewasa untuk memahami semua pesan yang datang ke arahku Pujar wanita bergelar Prince of Wales semasa hidupnya Pangeran Charles dan Camilla seakan tak terpisahkan Bahkan kabarnya putra mahkota kerajaan Inggris itu melamar Putri Diana Di kediaman Camilla dan suaminya Penulis biografi kerajaan Anthony Holden juga membeberkan Camilla Packerboard Sampai ikut menyeleksi calon istri Pangeran Charles Ia pun setuju Pangeran Charles melamar Putri Diana Saat itu mereka bahkan membentuk komit untuk melihat gadis yang cocok untuk menikah dengan Pangeran Lalu menempatkan Diana di urutan teratas tutur Holden Lalu dimana Charles melamar Diana Di samping hamparan kubis di kebun belakang kediaman Packerboards Sementara itu pakar kerajaan Inggris Tina Brown mengungkap hal serupa dengan Holden Ia mengatakan memang ada wanita lain dalam kehidupan Pangeran Charles Dan mereka mendukung pernikahan dengan Putri Diana Keluarga menginginkannya, publik menginginkannya Pangeran Wells memang suka curhat pada wanita yang sudah menikah Dua favoritnya adalah Lady Taron dan Camilla Juga menginginkan nikahi Putri Diana Brown juga menuturkan Camilla dan Lady Taron sudah bertemu dan mengenal Putri Diana Mereka menilai sang Putri yang saat itu baru berusia 19 tahun Tidak akan menghalangi hubungannya dengan Pangeran Charles Pangeran Charles dan Putri Diana lalu menikah pada 29 Juli 1981 Di gereja Estipaul Cathedral Camilla pun hadir dalam The Royal Wedding itu bersama putranya Tom Hanya saja sehari sebelum pernikahan itu Pangeran Charles mengucapkan sesuatu yang tidak terduga pada Putri Diana Setelah pertunangan, Pangeran Charles seakan tak memperdulikan Putri Diana Tepatnya dua hari usai pertunangan, Putri Diana terbang ke Australia bersama sang ibu Ia berada di negeri Kang Huru selama tiga minggu Dikutip dari ekspres, Putri Diana merindukan Pangeran Charles kala itu Putra sulung Ratu Elizabeth II itu tak pernah menghubunginya dan tak pernah ada saat ditelpon Bahkan sang Pangeran tak pernah menelpon balik Putri Diana Saya merindukannya tapi dia tidak pernah menghubungi saya Saya pikir itu sangat aneh dan kapanpun saya menelpon dia selalu tidak ada Dan tak pernah menelpon kembali ucap Putri Diana Yang diungkap Andre Markton dalam buku Diana Hair True Story In Her Own World Meski begitu pernikahan mereka sudah ditetapkan di Royal Wedding Putri Diana dan Pangeran Charles tercatat pada 29 Juli tahun 1981 Di gereja Isti Paul Cathedral London Tapi apa yang dialami Lady Diana sehari jelang pernikahan sangat mengejutkan Ini dibeberkan Penny Thornton Seorang astrolog yang sering menasehati Putri Diana Ia mengatakan dalam dokumenter di ETV berjudul The Diana Interview Revenge of the Prince Salah satu yang paling membuat shock adalah Diana mengatakan pada saya Sehari sebelum pernikahan Charles mengatakan kepadanya kalau dia tidak mencintainya kata Thornton Menurut Thornton saat itu Pangeran Charles tidak ingin menikahi Putri Diana Pria bergelar Prince of Wales itu merasa sudah membuat keputusan yang salah Begitu juga dengan Putri Diana yang sempat berniat melarikan diri Diana sempat tidak ingin menghadiri pernikahan Ujar Thornton Tapi nyatanya pernikahan itu tetap terjadi setelah 10 tahun lebih berumah tangga dan memiliki dua putra Pangeran William dan Pangeran Harry Mereka memutuskan berpisah pada akhir tahun 1992 Putri Diana dan Pangeran Charles lalu resmi bercerai pada 28 Agustus pada tahun 1996 Putri Diana menangis semalam usai labrak pelakor begini sikap Charles Putri Diana tak kuasa menahan diri untuk membiarkan perselingkuhan Pangeran Charles Ia berani melabrak Camilla Parker Barnes yang kembali menjalin hubungan dengan sang Pangeran Camilla memang bukan sosok baru dalam kehidupan Pangeran Charles Mereka menjalin kasih di awal tahun 1970-an Namun istana tak menyetujui karena Camilla bukan keturunan darah biru Bahkan menurut kabar yang beredar Camilla tak diterima lantaran sudah tidak perawan Pangeran Charles akhirnya menikahi Putri Diana Yang merupakan garis keturunan Earl Spencer pada 29 Juli tahun 1981 Baru lima tahun berjalan perselingkuhan Pangeran Charles dan Camilla terungkap Saat itu Pangeran William berusia empat tahun dan Pangeran Harry baru dua tahun Setelah itu Putri Diana memberanikan diri melabrak Camilla pada tahun 1989 Tepatnya di pesta ulang tahun keempat puluh adik perempuan Camilla Annabelle Ellard di Rochmont Putri Diana menghampiri Camilla yang sedang ngobrol bersama Pangeran Charles Dan seorang teman laki-laki Putri Diana lalu meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Camilla Parker Barnes Dikutip dari tayangan Youtube channel Nasional Geographic Princes of Wales langsung membahas hubungan gelap Camilla dan Pangeran Charles Aku tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Charles Dan aku hanya ingin kamu tahu itu ucap Putri Diana Camilla menjawab kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan Kamu membuat semua pria di dunia jatuh cinta padamu Dan kamu punya dua anak yang manis Apalagi yang kamu inginkan Putri Diana kemudian meminta Camilla agar tidak memperlakukannya seperti orang idiot Ia pun mengatakan aku menginginkan suamiku Dalam perjalanan pulang dari pesta Kata Putri Diana suasana di mobil sangat tidak menyenangkan Ia bisa merasakan Pangeran Charles begitu meradang atas tindakan yang ia lakukan di pesta Putri Diana pun tak bisa menahan air mata Di mobil dalam perjalanan pulang suamiku melupakanku seperti ruang yang buruk Ungkap Putri Diana Aku menangis tak pernah menangis seperti ini sebelumnya Ini adalah tujuh tahun kemarahan yang terpendam Aku menangis dan terus menangis tidak bisa tidur semalaman Lalu keesokan harinya Putri Diana mengaku ada perubahan yang luar biasa dalam dirinya Tapi ia masih merasakan amarah dan cemburu dalam dirinya Terima kasih telah menonton!